Berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap pada pilkada serentak mendatang Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu mencatat generasi milenial kelahiran tahun 1981 hingga 1996 menjadi pemilih yang paling mendominasi di antara generasi lainnya. Tercatat ada sebanyak 102.819 jiwa generasi milenial yang nantinya akan memilih. Di antaranya 276.623 DPT yang telah ditetapkan. Sementara generasi X yang lahir pada rentang tahun 1965 hingga 1980 menempati posisi kedua terbanyak mencapai 71.778 jiwa. Diikuti generasi Z yang lahir tahun 1997 hingga 2012, sebanyak 69.040 jiwa. Banyaknya pemilih milenial diharapkan mampu memotivasi pemilih lain agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Ketua rekan berdasarkan kategori generasi pemilih, maka yang paling dominasi ini adalah gen milenial kelahiran tahun 1981 sampai tahun 1996 dengan jumlah 102.819 pemilih. Diikuti dengan apa bang, selain milenial? Oke, diikuti dengan gen Z. Gen Z dengan jumlah 69.040 pemilih. KPU berharap masyarakat dapat jadi pemilih yang cerdas dan berintegritas sehingga mampu melahirkan pemimpin terbaik.